Terdapat kabar bahwa Suzuki tengah mengetes mobil SUV compactnya yang juga masuk ke dalam segmen crossover nih gengs. Dia adalah Suzuki Franz yang kini tengah kepergok sedang dites di jalan Indonesia. Simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs. Suzuki Franz merupakan small SUV yang nantinya bakal melawan rivalnya yaitu Honda WR-V dan Toyota Rise. Mobil buatan Suzuki ini tengah tertangkap kamera sedang menjalani tes dengan kondisi yang berbalut jubah kamuflase. Franz pertama kali diperkenalkan pada 2023 di India. Basis mobil ini adalah Suzuki Baleno yang ditinggikan dengan wajah yang mirip dengan Grand Vitara yang sudah ada di Indonesia Games. Mobil ini menggunakan velg 17 inch dan ada roof railnya. Lampu belakang Suzuki Franz ini menganut desain yang sudah kekinian alias modern dengan desain menyambung dari kiri ke kanan gengs. Nah, untuk dimensinya mobil ini punya panjang 3.995 mm, dengan lebar 1.765 mm, wheelbase 2.520 mm, dan ground clearance-nya 190 mm. Beralik ke desain interiornya, mobil ini punya desain yang mirip seperti Baleno. Bedanya dengan Baleno, Suzuki Franz ini memiliki sentuhan yang premium ketimbang Baleno. Lalu di India, mobil ini punya head unit 9 inch dengan audio Arkhamis dan ada Suzuki Connect. Lalu ada fitur kamera 360, head up display, wireless charging, pedal shift untuk varian 1.0 turbo, cruise control, blower AC di baris kedua, dan ada 6 airbag. Untuk mesinnya, Suzuki Franz ini menggunakan mesin 1500cc K15B yang punya tenaga 105 PS. Dan ada juga opsi dengan K15C yang memiliki tenaga 103 PS, dengan teknologi mild hybrid gengs. Hmm, kira-kira yang masuk Indonesia bakalan menggunakan mesin apa ya? Dan kira-kira, mobil ini bakalan hadir di gias nggak ya? Kita tunggu saja ya gengs. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam, Oto Pride, Otomotif is Pride.